Sesi Anne Arnold menderita rasa sakit yang parah ketika minum obat jenerik untuk mengobati penyakit tiroidnya. Selama 35 tahun, Sesi mampu mengontrol penyakit tiroidnya dengan obat resep bermerek dagang Sintroid. Beberapa bulan lalu, ia menerima versi jeneriknya yang bernama Livothyroxine. Ketika Sesi beralih kembali ke obat resepnya semula, rasa sakitnya pun hilang. Badan pengawas obat dan makanan Amerika, FDA, mengakui sebagian jenis obat lebih sensitif dibanding yang lainnya. Yang berarti, bila zat aktifnya yang terkandung terlalu sedikit, obat akan menjadi tidak efektif. Namun, bila zat aktifnya terlalu banyak, obat akan menjadi beracun. Obat jenerik wajib mengandung kadar zat aktif yang sama dengan obat versi non-jenerik. Namun, zat-zat tambahannya boleh berbeda. Sebagian pasien ada yang bereaksi negatif terhadap zat-zat tambah tersebut, namun ada pula yang justru bereaksi lebih positif terhadap obat versi jenerik. Salah satunya, Christopher Holloway, bocah 9 tahun yang menderita epilepsi. Produsen obat jenerik wajib mengetes obat mereka untuk membuktikan jumlah zat aktif yang terserap dalam eliran darah sama dengan versi non-jeneriknya. FDA menyatakan ada perbedaan sebesar 3,5 persen antara versi jenerik dan non-jenerik. Namun, pada 50 jenis obat, perbedaan tersebut mencapai 10 persen. Kini, sesi Anne Arnold meminta dokternya untuk memerintahkan dalam resep untuk tidak mengganti dengan versi jenerik. Jika Anda ingin mendapat merek obat tertentu, Anda pun disarankan melakukan hal yang sama. Demikian liputan kesehatan untuk ANTV, Ade Astuti, dan Erwin Tipo, VOA Indonesia.